Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Panglima TNI Kapolri, Kepala Autorita, Pak Ridwan Kamil, Bupati BPSU, yang saya hormati, Bapak-Ibu sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Sudah mulai dibangun tiga rumah sakit swasta yang kita groundbreaking bulan yang lalu, dua bulan yang lalu, dan tiga bulan yang lalu. Ada tiga. Yang pertama, Rumah Sakit Hermina, yang kedua, Rumah Sakit Abdiwaloyo, yang ketiga, Rumah Sakit Mayapada. Dan hari ini kita groundbreaking lagi untuk rumah sakit umum pusat yang akan dibangun oleh pemerintah. Setelah ini, sudah ngantri lagi tiga rumah sakit swasta. Saya enggak tahu di Ibu Kota Nusantara ini kok berbondong-bondong orang mendirikan rumah sakit. Ini nanti mestinya, kalau sudah jadi semuanya, tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, untuk ke Amerika, untuk kesehatannya. Kita harapkan semuanya nanti bisa dilakukan di Indonesia, di Ibu Kota Nusantara khususnya. Memang konsentrasi rumah sakit umum pusat ini nantinya hanya di jantung dan struk. Tapi kalau kita melihat kehijauan di sini, oksigennya banyak, mestinya pikirannya senang. Struknya menjauh lah menurut saya. Jantungnya juga menjauh karena suasananya di sini ada suasana hijau, karena memang ke depan selalu saya tekankan kepada siapapun yang membangun di Ibu Kota Nusantara, gedungnya harus gedung hijau, green building. Kemudian lingkungan yang hijau, lingkungannya juga harus lingkungan hijau. Dan kawasannya, semuanya memang harus kawasan hijau dan memang akan kita hijaukan. Sehingga hari ini kita juga akan melakukan penghutanan kembali. Reforestasi, melakukan penghijauan, penanaman, pohon-pohon endemik. Sekali lagi agar kawasan yang ada di Ibu Kota Nusantara ini menjadi sebuah kawasan yang sangat hijau, yang di negara manapun tidak dijumpai Ibu Kota yang sehijau Nusantara ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat di Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.